Intro Kamis 15 Oktober 2020 Kabupaten Lebong menerima kunjungan kerja sekaligus silaturahmi PJS Bupati dari Kabupaten Musirawas beserta jajarannya. Dalam kunjungan kerja tersebut semuanya harus mematuhi protokol kesehatan. Kunjungan kerja ini disambut hangat oleh PJS Bupati Kabupaten Lebong yaitu Herwan Antoni beserta jajarannya. Tidak hanya bertukar informasi terkait program dan potensi wisata yang ada di Kabupaten Lebong. Kerjasama ini juga membahas tentang keamanan terhadap daerah perbatasan, perpindahan dan pergerakan penduduk, baik dari Kabupaten Musirawas maupun Kabupaten Lebong. Selanjutnya kerjasama yang akan dibangun yaitu untuk membangun jalan pintas dari Musirawas ke daerah Kabupaten Lebong. Di mana jalan pintas ini nantinya akan langsung tembus ke kecamatan Tapus, Kabupaten Lebong. Sehingga tak membutuhkan waktu lama untuk perjalanan dari Musirawas ke Kabupaten Lebong maupun sebaliknya. Kemudian selain itu juga kita tadi sudah membicarakan tentang kerjasama dengan para wisata dan juga kemungkinan jalan tembus dari selangit ke sisi matan atau kopos. Kalau itu bisa berbentuk, itu akan sekitar 35 km. Jadi jauh memotong kalau kelompong ke Musirawas melalui curug. Itu hampir 4 jam. Kalau jalan itu betul bisa tembus, setengah jam bisa kita... Selanjutnya nanti apa yang dibicarakan itu, terutama yang masalah jalan tembus tadi akan sebelah saya sampaikan ke Pak Gubernur Hermanderu dan PJS Lepong ke Gubernur Bukulu dan juga kerjasama-kerjasama lainnya yang sudah sama-sama kita bicarakan lagi. Sama yang sudah terjalin ya, antara dua pemerintah ini ya nanti terus ditingkatkan ya. Kalau semuanya bekerjasama, saling mendorong bagaimana wilayah Musirawas didorong nanti bisa ke Kementerian sama-sama, mendorong ke Kementerian ya mudah-mudahan hambatan kita masalah izin hutan lindung ini bisa teratasi, bisa disetujui. Kalau semuanya antara Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Bukulu ini nanti sudah bekerjasama menyampaikan hal yang sama dengan Kementerian sehingga ini memudahkan untuk percepatan untuk pembangunan jalan tembus tersebut. Diharapkan dengan adanya kerjasama yang sudah terjalin antara dua pemerintahan tersebut akan terus ditingkatkan agar lebih maju dalam transportasi maupun lainnya. Dari lokasi, Mita Rega, Lebong TV melaporkan.